selamat menikmati 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 permata pemimpin dia beza selamat menikmati selamat menikmati Nabi Nabi menikmati Nabi orang itu peringat menikmati menikmati jadi takut menikmati dalam sebahag menikmati yang telah selamat menikmati takut takut masalah masalah menikmati menikmati sana menikmati 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 lelaki ini kalau perempuan yang baik ini dia baju lah nak menyampa lelaki dia bukan mahrim dia malahan lelaki lah sepatutnya menyampa orang perempuan bagi salam pererempuan ini perempuan pula-lebih pula menyampa pula lelaki jumpa lelaki siapa jumpa lelaki siapa dia siapa orang tu menyampa orang setelah tu kan ni adalah contoh perempuan-perempuan tidak baik lah macam tu kalau perempuan dia tu banyak tak dapat banyak lah lupa nak jadi perempuan yang baik ni yang susah dapat tu kan malah seperti lembah ataupun malu lembah tadi nak dapat perempuan yang baik susah lah malahan bukan dia susah kan kadang-kadang kita tengok lah orang yang kena ambil lembah kadang-kadang kena senat kan bongkak sana bongkak sini lompam sana lompam sini bibi pun toba sebab apa kena soket dengan lembah tiada mashaAllah jadi banyak lah Allah tunjukkan begitu kan kenapa Allah jadikan sarang lembah tu kan jauh dalam hutan di atas pokok yang besar kerana ada kelebihan-kelebihan yang di situ yang mungkin nak tunjuk pada kita kemudian satu lagi tu lepas dia pula apabila diingat pada bunga-bungaan itu dia tidak mengosakkan bunga-bungaan itu dia hanya mengambil bahagian dia sahaja dia ambil bahagian sahaja buat balik ke sarang dia dan jadikan sebagai menisat dikumpul-kumpul kat jadi sarlabah bukan sebahagian daripada pokok-pokok ni dia ada pokok-pokok tertentulah kan pokok-pokok tertentulah ni dia kalau dia singgah di pokok itu maka dia akan menjahannamkan pokok itu dia menumpangkan pokok orang lain dia menumpangkan pokok orang lain akhir ni dia mengosakkan pokok itu kita jangan jadi macam tu macam punya parasit parasit ni dia menumpang kepada orang lain lepas tu dia mengosakkan orang tu dia jangan macam tu jadi parasit orang tu orang dah berbudi dengan kita sepatutnya kita balas budi dia ni orang dah berbudi dengan kita lepas tu kita mengosakkan macam tu macam tu ada juga parasit macam tu dalam laut pun kadang-kadang ada jenis ikan jenis ikan ni yang ingap ikan lain dia malah buat kerja dia hanya memakan sisa ikan orang lain dia kan ikan-ikan yang jenis melekap kat badan ikan lain ni kan ni namanya ikan tu ikan-ikan pemalas walaupun orang kata ikan ni lah yang tukang cuci lah tukang tukang basuh gigi kan paus tu bukan basuh gigi kan joss kan ikan jerung tu dia tukang cuci gigi dia terap tapi ikan tu dia tak mengosakkan ikan jerung tu dia hanya mengambil bahagian dia sahaja mana lebih-lebih makan ni ikan jerung tu ikan paus tu lebih-lebih ni tu dia ambil dia makan cuma dia jenis pemalas juga kenapa menumpang orang lain ni adalah sikap tak baik tu ikan tu yang melekap ikan lain tu dia jenis ikan pemalas sebab apa dia lekap ikan lain dia hanya mengambil lebih-lebihan makanan yang dimakan oleh ikan yang besar dan dia makan makanan tu untuk dia membesar dia malas mencari sendiri dia malas ini tersikat tak baik lah baik jadi apabila dihinggap diantar bermukaan maka dia tidak pernah merosakkannya ini kerana Allah Ta'ala telah memberikan tabiat yang tentunya tidak sama dengan sikap pasal dan tidak mengikut fakturan ada satu kisah Muawiyah bin Abu Supian memiliki ladang Muawiyah Ibu Supian dia memiliki ladang di kota Madidah yang berhampiran dengan ladang Abdullah bin Azbir Al-Hawari Raja Allah Ta'ala Salah seorang pekerja Muawiyah tiba-tiba dia telah mencoba masuk ke dalam ladang Abdullah bin Zbir berikutan itu Abdullah bin Zbir pun naik dia marah Abdullah Muawiyah bin Zbir dia berjiran dengan Abdullah bin Zbir dia punya ladang dia jadi masing-masing ada pekerja so tadi pekerja Muawiyah dia masuk mencoba masuk dalam ladang Abdullah bin Azbir bila mencoba masuk tentu marah kenapa masuk dalam orang jadilah kalau seandainya Abdullah Azbir itu tak kisah dia tak kisah nak masuk masuk malahan dialu-alukan kelatangan pula ini masalahnya tidak dialu-alukan kelatangan pekerja itu jadi dia dianggap sebagai mencoba masuk dalam ladang Allah bin Zbir dalam kurma jadi pemusuhan antara kedua sahabat tadi memang sebelum itu memang dah memang bermusuh dah Muawiyah bin Zbir ini memang bermusuh sebelum itu terjadinya terjadinya peperangan apa itu peperangan jaman terjadi peperangan jaman pemusuhan antara Abdullah Azbir dan Muawiyah bin Usufiyah lalu dia menulis tulat kepada Muawiyah bin Usufiyah dengan isinya dia kata kepada Muawiyah bin Hindun si pemakan hati kepada Abdullah bin Hindun si pemakan hati maknanya Hamzah bin Abu Talib maknanya ibu Abdullah bin Muawiyah itu ibu Muawiyah itu ibu dia nama Hindun ibu Hindun ini dulu dalam peperangan peperangan Uhud kan ibu dia itulah yang membelah dada membelah dada Hamzah Serina Hamzah kan Serina Hamzah akan terbunuh dalam peperangan Uhud jadi Hindu ini bermusuh dia bermusuh kepada Serina Hamzah ini jadi bila Serina Hamzah telah dibunuh maka dia pergi pada jasad ataupun mayat Abdullah Hamzah Hamzah ini dan dibelah dibelah mayat ataupun jasad dia dan dikeluarkan hati dia jadi selanjutnya pekerjaanmu telah menceroboh masuk ke dalam ladangku dia kata kemudian dia kata dalam surat tadi yang ditujukan kepada Muhammad Abdul Zubi disebut dalam surat itu pekerjamu telah mencoba masuk dalam kawasan ladangku petahkan dia supaya dia keluar sekarang juga daripada kawasan ladangku demi Allah yang tiada Tuhan malingkan dia jika kamu tidak memerintahkan mereka keluar maka terimalah padah yang akan menerima yang menimpa dirimu jadi Abdul Zubi ini dia getak dia promoh ataupun getak kepada Muhammad Zubi tadi supaya Abdul Zubi tadi segera mengeluarkan pekerja ini yang telah mencoba masuk tadi kemudian Abdullah bin Abdul Zubi dia dikenali seorang yang penyabar juga dia penyabar juga dan dia menjuruh besar sebaik saja dia menerima surat daripada Abdul Zubi dia membaca dia dan kemudian memaparkan surat itu dan diserahkan kepada Yazid Yazid bin Zubi dia meminta penampak daripada anaknya dan berkata bagaimanakah penampakmu tentang isi surat Azubir dan dia telah memberi amaran kepada aku apa yang dijawab oleh anak dia itulah Yazid Serina Yazid maka Yazid berkata kirimkanlah pasukan seramai mungkin dan pastikan mereka berjaya membawa kepala Azubir kepadamu kejawapan anak ini dia kasar sikit kan yang Yazid yang membunuh Serina Husin tu dalam peristiwa peristiwa Kabbalak tu di Kabbalak Yazid yang memotong kepada Serina Husin cucu kepada Rasulullah Nabi ada dua orang cucu Serina Hassan dan Serina Husin jadi yang terbunuh tu Serina Husin siapa yang membunuh yang Yazid yang membunuh jadi anak kepada Mu'abiyah Abu Sufiah itu lalu Yazid berkata kirimkanlah pasukan seramai mungkin dan pastikan kita berjaya membawa kepala Abu Zaid Ibnu Zubir ini kepada Allah jadi tindakan Mu'abiyah tadi hanya untuk melatih anaknya supaya bersikap sahabat dan tidak penahbaran jadi Mu'abiyah tidak bersuju dengan cara kenangan anaknya malah dia berkata aku akan membalasnya dengan cara lebih baik sehingga kita tetap menjalin hubungan sirat rahim dengan dia kemudian Mu'abiyah mengirimkan seputus surat kepada Abdullah bin Azubir yang isinya dia berkata daripada Mu'abiyah bin Abu Supiyah kepada Abdullah bin Azubir bin Asma' yang bergalah Zanid Qatani yang punya dua tali pengikat kerana Asma' ini ialah perempuan yang membawa makanan ketika Nabi dan juga sinak wakar ketika bersembunyi di gosur siapa yang bawa makanan itu kepada Nabi dan juga wakar kan Asma' ini ialah sinak wakar jadi yang membawa bekalan itu ialah Asma' kan dia punya dua tali pengikat pengikat makanan itu sebabnya dia dikatakan dikerahkan sebagai Zanid Nikatai kemudian selanjutnya selain Nabi Allah yang tidak Tuhan selain daripada dia seandainya dunia ini hanya dimiliki antara aku dengan kamu sahaja tentu aku akan memberikan semuanya kepada kamu seandainya ladangku terbentang daripada kota Madinah hingga kedam Syekh nasih aku akan menyerahkannya padamu semuanya jika telah menerima suratku ini maka ambillah ladang itu sebagai sebahagian daripada milikmu dan jadikanlah pekerjaku sebagai pekerjaku juga itu jawapan jawapan balas daripada mu'abiyah tadi jadi mu'abiyah kata ambil kami lah ladangku saya tak kisah pun kami nak ladangku dan jadi pekerja yang mencropoh tu sebagai pekerja kamu jadi sikap mu'abiyah ni berbeza dengan sikap anak dia anak dia kalau boleh perintah antar tentera je bunuh potong kepada dia buat balik tapi lain dengan sikap ayah dia seorang penyabak jadi dia kata takpelah kan kau ambillah ladang itu kau ambillah dan pekerja itu kau jadikanlah pekerja kepada kamu sebaik saja 5 surat itu daripada abud abid al-zubil dia terus menangis sehingga air matanya membasahi surat itu kemudian dia berangkat ke dalam syik untuk menemui muamiyah nak bersedia setibanya di sana dia mengucapkan salam dan mencium kepala yang berkata semoga Allah tidak menghilangkan sifatmu yang bernyabak inilah sifat yang amat dibanggakan oleh bangsa Quresh dan ternyata kamu dapat warasi sikap yang boleh itu itu kata-kata daripada Allah jadi akhirnya mereka tak jadi berberang kalau nak ikutkan boleh berang maknanya menceroboh kawasan pekerjanya pekerja muabiyah itu menceroboh dalam kawasan kawasan landang kalau ikutkan boleh berang dan harap dia memang suka berang suka beratuh tapi Allah berikan kelebihan kepada muawiyah seorang penyawa itulah sikap yang kita dulu adun jadi kita kembali pada hadis tadi siapa yang memaafkan ketika mampu dan berpuasa saya ampul kannya pada hari kiamat mana hari kiamat mashaAllah baik kita masuk kitab ni pula muka surat apa tu baik muka surat 54 soalan 73 soalan 73 adakah Allah telah mendapatkan adakah Allah telah mendapatkan syurga dan neraka adakah kedua-duanya telah hujud sekarang jawapannya ya jawapannya syurga dan neraka telah hujud dan lain yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi SAW Fiman Allah SWT dan peliharlah diri kamu daripada api neraka yang telah disediakan bagi orang kafir jadi perkataan u'iddat disediakan ini menunjukkan bahawa dia telah hujud ini menunjukkan bahawa dia dah sejujud maknanya neraka tu dah hujud semua tak tahu di manalah kan banyak pendapat lah tapi pendapat yang kuat menyertakan neraka tu berada di bawah bumi lah pada lapisan bumi yang ketujuh terdapatnya neraka terdapat neraka pada bumi yang ketujuh Masya Allah cuma macam mana besar dia macam mana besar tak tahu sebab benda tu nampak lagi akhirat besok nampak lah macam mana sain besar neraka sebenarnya baik kemudian wa ta'ala berperiman tentang syurga pula dan segeralah kamu kepada mengerjakan amat-amat yang baik untuk mendapatkan kampunan daripada Tuhan kamu dan dapat syurga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa dapat manakala hadis Nabi SAW juga telah sambit dalam sahib hari mengenai kisah gerhana matahari Nabi mendirikan salat lalu dibentangkan kepada bagina syurga dan juga neraka Nabi mendirikan salat lalu dibentangkan kepada bagina syurga dan neraka dalam prisma merah juga Nabi dibawa Nabi dibawa ke syurga dan Nabi dibawa ke neraka Nabi dibawa tengok keadaan syurga dalam neraka tunjukkan bahawa syurga neraka dah hujud dah cuma hakikat sebenarnya tak tahu di mana sengaja Umar Taklah sembunyikan sengaja Umar Taklah sembunyikan supaya supaya nak bagi surprise so kan sebab kalau benda nampakkan saya rasa kalau neraka ni nampak agak takde orang yang jahat dalam dunia semua orang baik kalau neraka tu dinampakkan dengan azab sengaja dalam neraka orang tak solat macam mana azab semua saya rasa surau kita penuh setiap waktu penuh masyid kita selat waktu penuh kerana tidak ada orang yang bercuri tidak ada orang berzinak tak ada orang berjudi tak ada orang tu semua orang baik tapi besok neraka siapa nak masuk besok neraka sedangkan kalau ikut hakikatnya neraka tu ramai puni puni dia besok tapi kalau sehatnya neraka dinampakkan di dunia ni setiap itu semua apa baik tak ada rumah jahat jadi besok neraka siapa nak masuk tak ada siapa nak masuk semua masuk syurga ada juga orang cakap orang yang kira berlagak sekelah kan dia kata tak payah tak payah sibuk kita semayang ke tak semayang nanti siapa nak masuk neraka dia kalau semua masuk syurga nanti siapa nak masuk neraka jadi kata-kata tu dia nak menempahkan tempat dalam neraka dia nak tempah tempat dia dia nak order tempat dalam neraka tu sebab apa dia cakap macam tu dia kata tak payah sibuk lah kan tentang orang lain ustaz tak payah sibuk lah aku ni semayang ke aku datang masjid ke tak payah sibuk lah kan sebab apa nanti kalau semua masuk syurga siapa nak masuk neraka kan pesah juga macam ni baik nabi telah menyaksikan syurga sehingga beginda ingin mencapai tangkai anggur syurga jadi nabi ketika dalam solat itu solat gerhana ini kisah dan matahari nabi menjadikan solat yang boleh bertangkan kepada beginda syurga dan neraka nabi telah menyaksikan syurga sehingga beginda juga mencapai tangkai anggur syurga kemudian nabi lupakan hasrat tadi nabi juga menyaksikan neraka dan dapat melihat Abu bin al-fuzai al-fuzai yang menarik tali hususnya dalam neraka insyaallah nabi nampak Amru bin lu'ay al-fuzai sedang menarik tali husus dalam neraka hal ini demikian kerana hususnya terburai dalam neraka akibat diseksa Amru ialah orang pertama yang memasukkan syirik memasukkan syirik ke tanah Arab memasukkan syirik ke tanah Arab nabi juga melihat perempuan diseksa kerana mengurung seku kucing tanpa memberikan makanan kepada dia ini semua menunjukkan syurga neraka sedang berhujud Wallah alam dan pisau isra merah pun nabi ditunjukkan dengan berbagai contoh gambaran gambaran sesaan dalam neraka kalau nabi seandainya yang berbohong jadi dia bukan nabi jadi benda itu benda-benda alihah sebab kalau nabi berbohong sudah tentu nabi pendusu mana boleh nabi seorang pembohong pendusu kerana nabi ini salah satu sifat yang ada pada nabi itu ialah sidik sidik mana cakap berapa tak boleh ada sifat khazib berbohong soalan 74 apakah kolam yang dikatakan digunakan kepada orang beriman disebutkan dalam hadis sesiapa yang meminumnya tidak akan dahaga selamanya jika dia masuk syurga macam mana dia mahu merasai niimat minum dan syurga sebab dia sudah kenyang dan tak harga-dahaga lagi jika dia masuk syurga macam mana dia mahu merasai niimat minum dalam syurga sebab dia sudah kenyang dan tidak dahaga jawapannya antara sosial di akhirat yang wajib kita beriman dan percaya adalah bahawa setiap nabi Allah menggunakan kepadanya kolam Al-Kawsa Al-Kawsa lah ataupun Haudun kolam air yang dilinum oleh umat masing-masing nabi kita Muhammad dikunikan kolam yang paling besar airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu piala untuk meminumnya banyak tidak terhitung piala mana bekas 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 cedok bekas cedok ada yang menyatakan bahawa bekas cedok bekas itu seperti bintang bintang langit seperti bintang langit macam mana bintang langit begitu banyak kan itulah dia punya bekas cedok air itu kan sesiapa yang minum tidak akan dahaga selamanya kalau dia masuk surga tujuan minum dalam surga adalah untuk bernikmat dan bersedap-sedap bukan lagi untuk menghilangkan darahaga kalau dia masuk surga tujuan minum dan surga adalah untuk bernikmat bukan bersedap-sedap bukan lagi untuk menghilangkan darahaga jadi bukan untuk menghilangkan darahaga tapi nak bersedap-sedap sambil Nabi SAW kolamku luasnya percantan sebulan airnya lebih putih daripada susu baunya lebih haram daripada kasturi bekas minumannya banyak seperti bintang di langit MashaAllah bekas minumannya banyak seperti bintang di langit sesiapa yang minumnya tidak akan dahaga selamanya sekali minum tak ada harga minum lagi sedap minum lagi sedap apa sahaja minuman yang suger lagi minum lagi sedap lagi minum lagi sedap seperti itu ok itu kelebihan Nabi SAW berada minum insyaAllah berbeza dengan minuman di dunia ini minuman dunia ini ada minuman yang memabukkan seperti arak dalam suger pun ada arak dalam suger pun ada arak siapa yang minum arak di dunia maka dia takkan dapat minum arak akhirat 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 dia tidak mabukkan kalau arak guna tengoklah macam mana kalau minum arak bau pun pusuk bau pusuk tapi itu kalau memandu pula boleh membahayakan saya tengok banyak yang kena langgar mati kan kerana dilanggar oleh pemandu mabuk minum arak di dunia boleh mabukkan akhirnya langgar pula kemudian beriman kepada kodak dan kodak apakah mana kodak dan kodak adakah terdapat antara keduanya jawapannya beriman dengan kodak dan kodak merupakan salah satu daripada rukun iman yang disebut dalam hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibri AS lafaz kodak ada disebutkan dalam Al-Quran seperti Piham surah ayat 49 sesungguhnya kami kami telah menciptakan tiap sesuatu mengikut takdir takdir yang telah ditentukan dalam batalah sebut Al-Quran wakana amruh kadran makdura wakana amruh kadran makdura dan inginlah berita Umar ta'ala itu yang tertentukan berlaku daripada segi bahasa kodak bermaksud menetapkan sesuatu dan menyempurnakan urusan mana kadr ialah kadr ialah takdir kadr ialah takdir kadr ialah menetapkan sesuatu dan menyempurnakan urusan manakala kadr bermaksud takdir daripada risarak kedua lafaz disebut kadr dan kadran biasanya kita sebut kadr dulu kadr kemudian boleh juga kita sebut kadr dulu kadr kemudian Sebab qadar ini Ialah ketentapan Ketentuan Qadar ini ialah Penembus ketentuan Pelaksanaan kepada ketentuan Qadar ialah Pelaksanaan kepada ketentuan Dari pada segi syarat, kedua lapas Disebut qadar dan qadar Ia bermaksud takdir ketentuan Atau ketentuan orang ta'ala Ketentuan orang ta'ala Pada segi syarat tu sejak azali Ataupun kidam azali Dan ilmu wa ta'ala Bahawa dia akan berlaku Pada waktu tertentu Dan di atas Sifat-sifat tertentu Apa yang telah ditulis oleh wa ta'ala Kedaknya dan apa yang terjadi Adalah berdasarkan apa yang telah Dikadikan dan dijadikan oleh Allah SWT Ada sebagian ulamak yang membezakan antara perkataan Qadar dan qadar Seperti berikut Qadar ialah takdir Sejak azali Qadar Qadar ialah hukum Ataupun kepukusan Allah Ta'ala Kepada sesuatu ketika berlaku Qadar Apabila Allah SWT Menta'adikan berlaku Sesuatu perkara Kepada satu waktu Ia adalah qadar Qadar pula Apabila datangnya waktu berlaku Perkara ini Ini didapatkan sebagai qadar Ini disebabkan sebagai qadar Ini sebabkan qadar Ada yang berkata Qadar ialah ilmu wa ta'ala Apa yang berlaku pada makhluknya Pada masa harapan Dan qadar ialah Allah Ta'ala telah menjadikan sesuatu Mengikut ilmu Tetapi yang lebih tepat Tiada perbicaraan antara kedua lafaz Qadar dan qadar Sebagai makna Qadar menunjukkan makna qadar Dan qadar juga menunjukkan makna qadar Sebenarnya tak ada perbicaraan antara keduanya Ketetapan ke Ketetuan ke Sama je Sebabnya boleh kita sebut Qadar dulu Qadar kemudian Ataupun kita sebut Qadar dulu Qadar kemudian Ataupun kita sebut Qadar dulu Qadar kemudian Boleh je Eh Tapi yang biasa kita sebut Ialah Qadar dulu Qadar Baru Qadar Haa Okey Cuma Qadar ini Ialah Qadar biasanya pelaksanaan Qadar ke ketetuan Qadar ke ketetuan Tapi kita boleh Letak mana satu dulu pun Boleh lah Tak ada masalah kan Gitu Tiada yang Tiada dali yang jelas Sama ada dalam Quran atau Sunnah Yang menunjukkan Perbezaan antara keduanya Bahkan Wujud persamaan Antara keduanya Dengan masing-masing Disebutkan bagi Menunjukkan makna Taqdir Dan ketetapan Ta'ala di atas Segala maksudnya Namun Lafaz Qadar Lebih banyak digunakan Dalam Namaz Quran Dan As-Sunnah Jadi lafaz Qadar Lebih banyak digunakan Berbanding dengan Qadar Seperti itu Apa yang penting Bagi kita Ialah beriman kepada Qadar Al-Qadar Yang merupakan Rukut iman Ia bermakna Umar Ta'ala Mengetahui Akan segala sesuatu Bekara Umar Ta'ala Mencipta segala sesuatu Dan Kesemuanya Telah Tidak terkeluar Daripada Tidak terhadap Allah Allah Ta'ala telah Tuliskan Segala perkara Sesuanya Dilumahfuz Hal ilmikan adalah 50 ribu tahun Sebenarnya Mencerita makhluk lagi Masya Allah Karena 50 ribu tahun Sebenarnya makhluk Mencerita kan Kita dah ada dah Qadar-Qadar Kita tu Dan Umar Ta'ala Dulu Jadi Segalanya Di atas Muka bumi Adalah cerita Umar Ta'ala Apa yang Dikenakin Allah Maka akan Berlaku Atau Wujud Dan Apa yang Tidak Dikenakin Muka Muka Maka tidak Berlaku Atau Wujud Manakala Manusia Bukan Terpaksa Manakala Manusia Bukan Terpaksa Manakala Dikawal Dia takdir Sama ada Untuk Mengerjikan Ketaatan Ataupun Mengerjikan Dosa Dan Masjad Tetapi Manusia Mempunyai Kehendak Yang layak Dengan keadaannya Dan Kesemuanya Di bawah Kehendak Allah Ta'ala Manusia Ada Usaha Dan Etiab Usaha Dan Etiab Sebab Contoh Dalam Bak Masjad Dalam Bak Masjad Kita tak Boleh kata Memang Dari Tadikan Kau Tak Kau Teraku Ini Masjad Tak Boleh kata Jum Kalau Macam tu Senang Alasan Terlepas Hukum Dia jawab Di mahkamah Kenapa Kenapa Kau meronggol Kenapa Kau mencuri Dia kata Memang dah Ditadikan Aku Meronggol Dan Mencuri Kau Dia Senang 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 Lepas Daripada Hukuman Alasannya Allah Ta'ala Ada tentukan Kau Tengok Jadi Ketentuan Allah Ta'ala Itu Bukan Sebagai Alasan Untuk Kita Dalam Bak Masjad Dalam Masjad Ini Janganlah Kita Alasan Untuk Kita Membolehkan Menghalalkan Benda-benda Yang diharamkan Allah Ta'ala Zina Haram Mencuri Haram Kan Benda-benda Masjad Semua haram Jadi Kalau Kita Jadikan Alasan Kerana Kodok Dan Kandak Allah Jadi Kalau Macam tu Senang Lepas Hukuman Tak payahlah Ada hukuman Ada Hukuman Sebab Masing-masing Menjawab Macam tu Okey Itu sahajalah Wallahualam Bisa Sekarang tu Perbincangan kita InsyaAllah Kita datang Sama Malam ni Al-Mazir Malam ni Semua Sya'bat Kan Jadi Galakkan Sepanjang Tiga Kali Sepanjang Tiga Kali Lepas Maktid Tak payah Ada Tahdir Yasin Tadi Baca 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 Siapa Yang ada Boleh Buat Saya Tak Ada Kudiah Kudiah Malam ni Di Senakti Setayah Siapa Yang Berlapangan Buat Kita punya Buku Amalan Buka Baru Tutup Buku Amalan Nama Buka Buku Baru Ini Digalakkan Kalau tak Boleh Baca Asinti Kali Baca Sekali Tidak Tapi Niat Ketiga Tidak Tidak Selamat Tidak Untuk Terletap Iman Untuk Indah Kali Pada Bala Bacana Bacanya Baik Itu sahajalah Zuhur ni Ada Keluri Zuhur Ada Keluri Sampai Saya Tak Ada Anak Buat Pun Nak Buntuk 6 Zuhur Ni Di Syahal Saya Nak Pergi Dah Rapat Dah Sebab Polis Dah Baik InsyaAllah Kesanya Auzi Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Barakanami Baik Allahumma Barikana Nabi Shaban Wa Balik Nar Ramadan Allahumma Barikana Bishyaban Wa Balik Nar Ramadan Allahumma Barikana Bishyaban Wa Balik Nar Ramadan Ta'asalna Bizzit Jabalul Wa Tasalna Bizzit Malakul Itu speaker Speaker tak bunyi Carilah sesiapa yang boleh Tengok speaker Kalau saya duduk Di rumah tu saya tak terang apa Tak ada yang orang azan Haa itu Semua jemaah Jangan balik Jadi Jepuk 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 Satu media yang Kita tak asyik Jepuk Lebak Jepuk 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 Jepuk